Ini, gara-gara pakai dimilin, hati-hati pakai dimilin ya, ini contoh ini, ikan baru masuk, seminggu dua minggu, semalam pakai sedimilin, terakhir mati semua, 175 ekor, nah ini ikannya, silahkan hitung Ada, disini Bapak Aku itu juga, satu-satu Ya, sudah, masih masuk Dikuburin Tanya, 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 gari kumpulan gak siap belum? Gua berpasal ya Halo, selamat datang kembali di Derian Sikoy89, apa kabar nih semua? Nah, heboh ya, kalau nonton video yang tadi, jadi ada hatu penghobiko di Indonesia, tapi saya gak ketahuan di mana kotanya, provinsinya, dan siapa nama pemiliknya atau penghobinya, itu lagi share di media sosial, mengklaim bahwa ikannya, ikan koenya bagus-bagus lagi ya, itu berjumlah 100 lebih ekor, mati semua dalam satu malam, karena dimilin. Jadi buat teman-teman yang belum tahu nih, penghobiko di Milim itu adalah obat kutu untuk ikan koen yang import, karena kalau obat lokalnya ada aroku, ada kutu blas, ada basmi kutu, ada kutu clean, dan lain-lain. Dan ingat, obat kutu itu ada dua macam, ada yang ditaruh di air, bisa di kolam langsung, bisa di bakalan dina, ada juga yang dicampur di pakan, jadi campur di pakan ikan koen, baru dikasih ke ikan koen, jadi dia nyembuhin dari dalam. Nah, di Milim ini dari luar, jadi ditaruh di air, dan berasal dari Jepang langsung. Dan ingat, banyak beredar di Milim palsu di pasaran, jadi hati-hati kalau beli ya, dari sumber yang terpercaya. Nah, heboh banget, sedangkan apa harus gue bahas, penting soalnya biar nggak menyesatkan bagi penghobi ikan koen. Apakah benar di Milim bisa membunuh ikan koen? Oke, kita bahas dulu yang pertama. Setahu gue, semua obat-obatan ikan koen, termasuk obat manusia, itu bisa menjadi racun dan bisa membunuh. Kalau kita memberikannya overdosis, ada yang memberikannya bila dicampur dengan obat lain. Karena ada obat ikan koen yang nggak boleh dicampur-campur dengan obat lain ketika dalam masa pengobatan. Ada lagi, mungkin obatnya tercampur dengan garam. Contoh, ada obat FMG itu nggak boleh dengan garam. Malah jadi racun kalau kecampur dengan garam. Jadi kalau kolam lagi di-treatment dengan garam ikan, diusahakan beda berapa hari dan water changing dulu baru diberikan FMG. Macam-macam lah, ya. Jadi intinya, benar bahwa obat ikan koen, bila pemberiannya tidak sesuai dosis dan lain-lain, bisa membunuh ikan koen. Tapi ingat, jarang terjadi. Kembali lagi kepada imun atau kekuatan tubuh ikan koen kita. Nah, kalau ngeliat faktanya bisa aja, tapi jarang terjadi. Jadi yang kejadian yang tadi itu, menurut gue nih, mungkin nggak terjadi. Mungkin 50-50, tapi kita harus lihat dulu nih. Yang pertama, kalau kita mau cek, di video penghobi koen tersebut, terlihat kolamnya tampak baru, dan agak unik ya, karena dinding kolam ikannya bagian dalam dari keramik. Bagaikan keramik kolam renang. Jadi gue curiganya pertama, itu kolam baru, yang berasal dari awalnya kolam renang, dirubah jadi kolam ikan koen. Atau, memang kolam baru, tapi yang buat, baik yang si produsen atau tukang bangunnya, termasuk ownernya, nggak ngerti, bahwa ngebangun kolam koen, dalamnya nggak boleh keramik begitu justru. Selain wasting money, buang-buang duit, kedua, lumut sudah tumbuh. Sedangkan lumut ini adalah, suatu organ hidup, yang dibutuhkan pada kolam ikan koen, yang fungsinya untuk, menumbuhkan bakteri, sebagai pakan ikan koen juga, dan membuat kolam menjadi, dewasa atau matur. Jadi kolam udah aneh. Yang kedua, sayang di video tersebut nggak disebutin, kejadiannya kapan, di mana, gimana, istilahnya, history kejadiannya, tahap ke tahapnya. Soalnya kalau dibilang, gara-gara dimilin dalam, satu malam mati, bukan nggak mungkin sekali lagi, mungkin aja, kalau dia ngasih dimilinnya, mungkin overdosis, terlalu berlebihan. Tapi kalau lebih-lebih dikit, gue yakin nggak deh. Walaupun obatku tuh terkenal banget, bisa menyebabkan kematian, bisa membuat, badan ikan koen kita bengkok. Tapi kalau bisa langsung mati segitu semua, masa iya sih, sekitar 170 ekor begitu, mati masal, alias imunnya rame-rame pada nggak kuat. Jadi, soal kolam agak aneh, soal obatnya juga agak aneh, penyebab-penyebab lainnya sebenarnya ada nih. Jadi, kita sambil bukan ngebela dimilin ya, cuma kita bahas satu persatu. Kalau menurut lu, jadi apa deh untuk the point aja? Oke, menurut gue, si owner tadi, penghobi tadi, tanpa mengurangi rasa hormat ya Pak, kalau Bapak nonton nih, siapa tahu, ternyata Bapak senior penghobi koen di Indonesia, yang pasti, Bapak harusnya nggak boleh menyesatkan kita nih, penghobi koen, bahwa dimilin bisa membunuh ikan koen. Karena semua obat saya yakin bagus, asal penggunaannya tepat, sesuai penggunaannya, dan juga sesuai dosis. Kemungkinannya kalau menurut gue, satu, emang kolam itu baru, dan tadi si Bapak bilang kan, ikannya juga baru-baru, baru dua minggu. Jangan-jangan, ikannya itu yang pertama nih, kemungkinannya, kenal mati semua, ikannya emang karantinanya belum cukup, alias karantinanya belum cukup maksimal, akhirnya masih ada ikan yang sakit, jumlahnya juga banyak, taruh di kolam, ya akhirnya, bakteri kres, tabrakan bakteri ya, jadi bakterinya meledak gitu. Jadi menyebabkan ikan mati masal. Karena stres, karena penyakit. Yang kedua, bisa jadi karena ikannya kebanyakan. Segede-gede kolam tadi, kalau ikan itu isinya 170 ekor, buat gue sih gak masuk akal ya, karena semua penghobi koen, buat lo juga nih harus tahu, ikan koen itu dalam satu kolam, harus tepat populasinya. Jumlah luas ukuran kolam lo, lebar kali panjang kali kedalaman kolam, ya itu kan akan keluar nih, volume air kolam lo. Itu sebenarnya ada batas wajar populasi ikan koi, jumlah yang ditentukan lo bisa rawat, agar ikan koenya sehat, dan dapat tumbuh besar dengan cepat. Catat itu ya, biar sehat, biar tumbuh besar dengan cepat. Nah itu jumlahnya kebanyakan. Yang ketiga, kemungkinan kolam tadi sebenarnya, kenapa bisa mati semua gitu, mati masal ya. Memang benar dia memberikan dimilin, tapi jangan-jangan tercampur, atau ada obat lain yang diberikan, ketika treatment di kolam. Yang keempat, kemungkinan ini, jangan-jangan itu mati pompa, atau pompanya corn slat. Jadi pompanya itu ada kabel yang terbuka, di dalam kolam, akhirnya corn slat menyebabkan, adanya arus listrik, pada air kolam bapak tadi. Yang menyebabkan ikannya mati masal. Atau yang kelima, jangan-jangan itu kolam, sudah ada media filter, tapi belum mumpuni. Jadi kolam tadi itu sebenarnya, tidak kuat memfiltrasi, air kolam yang ada sebanyak itu, dengan ikan ko yang sebanyak itu, akhirnya, timbulan namanya, boom amoniak, alias amoniak, itu, kadarnya tinggi sekali, pada kolam, bapak tersebut. Jadi sekali lagi, dengan segala hormat, buat gue, dimirin itu, tidak membunuh ikan koi. Separah-parahnya ya, kecuali overdosis, dikosi, banyak banget. Tapi ada sebab-sebab lain, pasti yang menyebabkan, ikan koi-nya bisa mati masalah seperti itu. Dan yang terakhir, jangan lupa, ikan koi, kalau bisa mati barengannya, masalah seperti itu, itu pasti ada faktor lainnya, selain obat. Kayak konsep tadi, kayak tiba-tiba, pompa-nya jangan-jangan mati, yang akibatnya, nggak ada aerator, nggak ada, eh sorry, yang nggak ada oksigen, maksudnya dalam kolam. Jadi DO, kadar oksigen dalam kolam itu 0. Ya ikan matilah, kan kayak manusia, kita juga perlu oksigen. Jadi agak nggak mungkin sih buat gua, agak kurang masuk akal. Nah, pengalaman buat teman-teman, jangan pernah kita nyalahin obat, itu yang membunuh ikan koi kita. Tapi kita lihat dulu, ada aspek lainnya apa. Karena, satu-satunya yang paling serem, yang membunuhkan koi secara massal, itu adalah, virus KHV, koi herpes virus, atau, penyakit yang disebut namanya aeromonas. Itu pun sesadis-sadisnya, kadang-kadang kalau nggak semalam sekali, satu malam meninggal semua, kadang-kadang per hari tuh, hari ini mati dua, besok mati dua, lama-lama pokoknya kolam habis aja, ikan koi kita. Karena saking cepatnya, aeromonas itu menular, dan membunuh ikan koi. Penyakitnya ganas. Tapi kalau langsung satu malam, berk mati semua, agak nggak masuk akal sih. Nah, gue cuma ngebahas ini, biar teman-teman penghobi koi yang newbie, termasuk yang belum hobi koi, tapi lagi pengen hobi koi, jangan sampai tersesat dengan berita-berita, dan juga info seperti video tadi. Seolah-olah, wah merah ikan koi, seolah kasih obat, mati ya. Nggak, nggak segampang itu kok ikan koi mati. Serius gue. Jadi jangan takut juga, sayang tadi info tadi, video tadi itu belum jelas banget, nggak jelas banget maksud gue ya. Kita tungguin deh, semoga ada teman-teman yang tahu, di mana kejadiannya, siapa onernya, dan sebenarnya kenapa tebakannya, menurut lo, atau informasi lebih lanjutnya ya, mungkin lebih lengkapnya, penyebab ikan koi bapak tadi, bisa mati masal. Dan buat bapak yang memiliki video tadi, atau memiliki kolam tadi, yang kita bahas di konten ini, mohon maaf sekali lagi pak, saya doakan ada ikan koi baru lagi nanti, lalu lebih pandai merawatnya, panjang umur ikan koenya, dan semoga bapak bisa mengklarifikasi, secara lengkap, sebenarnya apa yang terjadi, pada kolam koi bapak, yang menyebabkan ikan bapak mati masal. Begitu ya teman-teman, semoga bahasan ini, bukan untuk kita menyudutkan, si bapak owner kolam koi tadi, tapi justru, sebagai ajak pembelajaran buat kita semua, bahwa mengobat ikan koi itu harus hati-hati, dan harus yakin juga, buat teman-teman yang baru, mau mulai merawat ikan koi, bahwa ikan koi itu gak gampang mati kok sebenarnya, aman, jadi gak segampang itu. Kalau emang ada yang mau ditanya, ada yang mau direvisi dari konten gue ini, ada yang mau didebatkan, silahkan ya, kita bertukar ilmu kok, bukan beradu ilmu. kolom komen bawah, ditulis pengalaman lo gimana soal, obat kutu dimilin, obat-obat lainnya, dan termasuk soal konten ini. Ditulis ya, apa pendapat teman-teman soal video ini. Dan kalau ada yang mau nanya sama gue soal ikan koi, mau privacy, bisa follow Instagram gue. Ya, DM dan follow. Jangan lupa di follow dong. Yang terakhir, yuk bantuin gue ya, di channel derian sini, yang suka dengan ikan koi, untuk bantu, biar subscriber gue jadi 10 ribu. Ayo dong, rame-rame bantuin subscribe sekarang. Ayo dong, gratis kok. Biar gue tambah semangat, ngebuat konten-konten lainnya soal dunia ikan koi, soal motor cycle, soal traveling, soal kulineran. Ya, sekarang di subscribe dong. Oke, thank you yang udah subscribe selama ini. Mohon maaf kalau udah salah, salam Nishiki goi, sehat-sehat semuanya, selalu pakai masker Indonesia, lagi di zona merah lagi. Peace, Assalamualaikum, bye-bye. Teman-teman, jangan lupa like and share ya, biar kami bisa umrah sekeluarga. Terima kasih. Sampai, unknye, ima, selamat menikmati